Ini bumbu asinan, kalau ini sayur sawi asin Jangan bilang asinan betawi kalau tidak ada sawi asin Halo Ciamike, sekarang lagi berada di Melawai Nah ini Melawai ya, seberang situ, oh Wijaya nih Wijaya 10 guys, sekarang kita lagi ada di Wijaya 10 Waktu itu, Avani pernah meliput salah satu asinan dan rujak yuhi Yang dari gerobakan guys, itu dimasukin ke channelnya Street Food Village Jalan lebih jaya guys, nih depan gue ada rujak asinan Wih, ini kayaknya mantap nih Iya mas, iya dong Wih, udah langsung jempol aja deh Dengan mas, namanya mas Mas Atang Mas Atang, ada apa aja mas Atang? Ada asinan sayur Terus Ada rujak yuhi Terus Nah, kali ini kita lagi mau liput lagi Karena tiba-tiba waktu kita posting salah satu Instagram Ada yang komen, ternyata Yang komen itu adalah pemilik dari asinan atau rujak yuhi ini guys Dan katanya kalau dulu di global sekarang sudah punya warung tetap Nah, di belakang kita ini Itu tuh diseberang tuh Ya, ada Konter atau kios asinan sayur rujak yuhi Jadi kita mau coba lagi Rujak yuhinya sama asinan sayurnya sekali Cus guys Oke, cus ke sana guys Nah, ini sebenarnya Puja Sera Dan di ujung Puja Sera ini Ini kita akan lihat Nah, ini dia nih Rupuk atau kiosnya lah ya Asinan sayur rujak yuhi si bukun Wah, ada grafutnya Kita lihat guys Wah Wih, ini dia nih Rupuk mie-nya Sampai dipanjang gini Ini dan ini baru buka Karena bukanya itu jam 11 ke atas guys Ini baru buka nih Kita mau cobain Wih Abis satu begini ya nih? Wah, abis Lebih malahan Lebih? Iya, kalau sebelum korala ya lebih Sebelum korala mah Wah Ini sekarang mah Nggak sampai 100 juga enggak Seratus porsi Oh iya? Kalau dulu mah lebih ya? Banyak Kalau dulu ya alhamdulillah lebih Wah, karena banyak perkantoran yang memang Sebagian masih di rumah ya Kerjanya ya Nah, itu dia Jadi Ini apa nih? Ini bumbu asinan sayur Bumbu asinan sayur? Iya Ini bumbu asinan sayur nih Mantap Kalau yang ini rujak yuhi dia Bumbunya Rujak yuhi seperti ini Wow Nah, ini Ini kental gitu ya? Iya Ini kalau ini asli ikan yuhinya Ini Wih Juhinya itu Juhi Sotong Atau cumi? Eh, sejenis lah Ini masih saudaraan kayaknya Saudaraan Makanya jarang-jarang nih Karena ini kuliner betawi ya Ini dari betawi jadul ya Wah Ini bumbu asinan Asinan? Iya Ini kalau ini sayur sawi asin Sawi asin? Jangan bilang Asinan betawi deh Kalau nggak ada sawi asin Jadi ini rasanya asin ya Tapi asin sama asem loh ini Iya, rasanya kayak gitu Kayak tahu aja kan mungkin kalau sekarang Dia digoreng setengah mateng Kalau dulu kan tahunya mentah Iya Padahal nggak ada orang juga sih Ngomong bang, katanya saya pernah beli Tahunya mentah deh Emang kayak begitu aslinya deh Kalau namanya asinan betawi itu Wow, jadi setengah mateng gitu ya? Iya, kalau sekarang goreng setengah mateng lah Kalau logatnya sih ada logat betawi Nama masih berubah kan nama? Masih sama tetep Masa tang? Iya, masih Hahaha Yang ini terus ada apa lagi nih? Ini asinan sayur Pokoknya dia kalau asinan sayur kan Biasanya nih kol, toge, wortel, sawi Simun, selada Sama tahu, sama kacang bulat gitu Ini kacang tanah bukan? Iya, kacang tanah Maksudnya buletan ya Kacang yang bulat ya Iya, emang Kalau jujinya dia Jadi isinya itu Kol, mie, kentang, timun, selada, amin juji Pokoknya diekspor langsung dari Eropa Barat ya Eropa Barat, pinggir sungai Jembatan 5 namanya deh Oh, Jembatan 5 Metin Jembatan 5 ya Nah, ini aslinya tuh ikan jujinya Kadang kan orang katanya nanyain aslinya apa enggak ikan jujinya gitu Bedanya apa tuh yang bumbu itu? Kalau bahan dasarnya mungkin kacang sama Bahan dasarnya kacang, cuman dia beda ngelola sama beda rasa juga sih Oh, begitu Mungkin sama kentalnya juga, iya Kalau juji agak kental deh isinya Apa? Bumbunya itu Bumbunya? Bumbunya itu agak kental deh Dari gerobakan sekarang bisa ke ruko kiosk ini Ya, Alhamdulillah Dapat info gitu untuk sewa atau gimana? Enggak juga sih Emang maksudnya niatnya juga Dulu kan kita ketemu setahun setengah yang lalu mungkin ya Iya Masih kaki limaan Masih kaki limaan Pake gerobak yang biru Mungkin panggungnya juga cuma ada satu doang Alhamdulillah udah bisa sewa ruko Terus Apa ya Nambah cabang juga di Pondok Indah Ada tuh Ada cabang? Ada cabang Sekarang gerobak yang dulu itu dibawa ke Pondok Indah Yang dulu bekasnya di pom bensin Dekat kolopsi itu dah Pokoknya mungkin arah-arah sana mungkin tahu dah Searching aja di Google Iya, itu gerobak nggak boleh dijual itu Wih, jangan ini Sejarah itu Sejarah itu Berawal dulu dari kaki lima Sebelum menjadi bintang lima Mantap, amin, amin Bener itu Banyak aja dah Jadi saya mau pesen satu porsi juhi Sama satu porsi asinan Oke, siap Ini asinan sayur nih Oh, ini salatnya Betawi ini Pokoknya tradisional food ini Ini bikin sendiri atau gimana ini? Semuanya sendiri Cuma sekarang Biasa di rumah Ada yang bantuin ponakan Sekarang lagi nggak ada Biasa bertiga sih Biasanya Masalahnya kalau sendiri semua Nggak kepegang juga Nih, ini juhinya Nih, kita buat yang juhi Tadi kol, mie kuning ya Mie kuning Dia juhi dulu Aslinya ada Ketupat deh Cuma buat sekarang Nggak ada ya Kecuali kalau buat ngerjain pesenan Baru Kita pakai sarung tangan ya Biar apa itu namanya? Higienis Nah, itu dia Segar ya ini sayurnya Oh, segar banget Ini pelanggannya dari mana aja nih? Perkantoran wong ya? Perkantoran? Ya, ini Buat dibawa ke Medan aja udah sering Oleh-oleh Medan Orang Medan tempoh hari aja Nyampe bilang kuat Katanya nyampe lima hari Pesannya emang narujak juga Apa asinan? Yang asinan deh Asinan Biasa kalau asinan petau ini Bumbunya manis ya? Beda sama asinan bubur Asam, manis, pedes Ya, kalau bumbu kan lebih ke asam Ini cenderung manis juga ada ya Asam, manis, pedes Nano-nano udah Nano-nano itu ya Saya suka itu Kentang nih ya Ini kentang Ini kita buka Jadi pengiritan Kita hancurin dulu keruputnya Biasanya bumbu berapa Plastik kerupuk tuh? Kalau dulu sih 100 lebih Kalau sekarang ya paling 100 aja Semenjak Corona ya? Semenjak Corona PSBB PSBB, iya Soalnya sekarang di online Di GoFood, di Grab juga Agak berkurang sih Tapi udah ada ojol Grab sama GoFood? Ada, bisa masuk Bisa pesen nih guys Nah ini apa? Gula Jawa? Ah iya Orang bilang sih gula Jawa Kalau kata saya mau gula merah aja Kalau jaman sekarang gula aren Nah itu dia Oh iya Oh iya Oh iya Gak kental juga kan Beda lah Ini juhinya Sotong lah juhi kali ya Sotong, iya sejenis Sotong sama cumi gitu ya Nah Kalau komen di bawah gas bedanya Sotong sama cumi Nah ini baru taburin kecang Ini kasih sambal apa enggak nih? Sambal dong Kirim-kirim keluar juga sering sih Ke Surabaya Oh iya Dia datang atau Orangnya datang gitu Terus bawa ke Surabaya? Biasa Kayak gitu Kemarin aja orang Surabaya Dari Deo Ratu Bekasi Posisinya Nah dari sini kita Gosen dulu deh tuh Ke Bekasi Oh Baru nanti di bawah Kalau yang biasa buat ke Medan Dia diambil ke sini Sebelum ke bandara Kesini dulu deh Mampir Di dalam ya? Boleh aja Wow Ini dia nih Asinan Dan rujak yuhi Blok MC Bukun Wah Ada kacangnya Ada kerupuk mienya Ada tahu Setengah mateng Ada sayur-sayurnya Ini ada asinan pasti Ada rujak yuhinya nih Dia ada rujak yuhi Sotong atau yuhi ya Atau cumi lah ini ya Mungkin sotong lah gitu ya Coba komen di bawah guys Nah ini Terus ada kentang Ada kerupuk mie Dan dia ada Mie Kuning Wow Halo Ciamikers Oke kembali lagi bersama gue Andri Kali ini Afandi masih belum bisa ikut Karena kemarin memang Harus istirahat Tapi sekarang udah pulih Mungkin karena kecapean Abis trekking Soalnya trekkingnya kemana ya Kesentul Atau kalau Salah sih ya Jadi sebelum kita makan Kita jangan lupa kita berdoa dulu Ternyata disiapin Hand Scientizer Wih Disini lengkap nih Lupa Lupa Buka masker Kita mau cobain Rujak yuhinya Dia ada Selada Ada mie kuning Bumbu kacangnya Sama Juhinya guys Juhinya dimakan begini aja Udah enak Makan Bumbu kacangnya tuh manis-manis Pedas Pedasnya mungkin udah kecampur Sama cabai tadi Dan ini Harum loh Sedap loh Dan sayurnya itu seger banget Bener nih juara Ini enak banget Tantangnya Krupuk Perpaduan bumbu kacang Sama krupuk Krupuknya di lumayan kan Itu udah bener-bener nikmat Dan juhinya itu Biasanya memang dibakar Tapi kalau ini Di goreng rasa Kalau kalian pernah Makan Bumbu cilok Ini mirip-mirip Dan lebih kental Jadi rasanya tuh Mirip-mirip gitu Kelara nih Mie kuning Sama gigit juicy ya Tadi barusan tanya harganya Kalau aslinan itu 16 ribu Dan juhi itu 20 ribu Jadi diet taste-nya cendung manis-manis gitu Aduh Apalagi kalau sambalnya itu yang bikin nikmat juga Beneran enak Dan rasa juhinya juga gak terlalu amis Sekarang kita mau cobain hasinannya Ada tahu Ada sayur-sayur Seperti timun Selada Dikasih kacang Dan ada kerupuk mie Ada irisan toge Kol Portel Campur Dan diaduk jadi satu Ini adalah saladnya Betawi Benernya kalau kalian mau Tambah jugi Pasti bisa Karena ini jualnya sama jugi juga Sayur asinnya itu Asin dan Sedikit asum Mantap Tahu Tahunya teksturnya lembut Enak Dan dia memang lebih Lebih cair Bumbunya Tuh Seruput Manis Asin Asam Pedas Campur jadi satu Luar biasanya Puahnya Seruput Aduh Temetel Pedasnya juga Depas Ada sayur asinnya Kasih kuahnya Barak Amat kerupuk mie Asinan Mantul Oke guys Terima kasih sudah nonton Di channel EnjoyAja.com Jangan lupa klik Comment, like Dan subscribe Dan jangan lupa Untuk follow instagram kita Di EnjoyAja.com Nanti alamat Kita cantumkan Di deskripsi guys Asinan sayur Dan rujak juhi Blok M Sibuhun Yang kita makan ini Adalah yang di jalan Wijaya Sembilan Melawai Blok M Sebrangnya Permatabeng Ada juga BCA sebelah sana Nah melawai Tadi kita baru dari Nyebrang Nah itu adalah Melawai guys Terima kasih guys Dan jangan lupa Untuk selalu tersenyum Berpikir positif Dan berbuat baik Senantiasa Salam Ciamik Mantap Kita mau cari kuliner Yang lain Kenyah Kenyang juga Dua-dua ini Sub indo by broth3rmax